PELATIH TIMNAS INDONESIA Karena langkah timnas Indonesia di Piala Asia 2023 sudah terhenti Tim merah putih gugur di babak 16 besar Piala Asia 2023 setelah dikalahkan Australia Dengan skor telak 0-4 di Stadion Jasim Bin Hamad, Alrayan, Qatar, Minggu, tanggal 28 Januari 2024 Melaju ke babak 16 besar Piala Asia 2023 sudah cukup bagus untuk timnas Indonesia Sejak dari awal, PSSI dan Sintai Yong sudah sepakat untuk membawa Timnas Indonesia melangkah ke fase gugur. Mendengar curhatan Sintai Yong perihal kualitas kompetisi harus diperbaiki mengundang komentar dari Wakil Ketua Umum PSSI, Zainuddin Amali. Kepada awak media termasuk bolasport.com, Amali mengakui bahwa apa yang dikatakan Sintai Yong itu benar. PSSI bertekad memperbaiki kualitas kompetisi sepak bola di Indonesia. Kami sadar itu dan harus ada pembenahan yang dilakukan, kata Amali. Lanjut Amali, perlahan-lahan kualitas kompetisi sepak bola di Indonesia akan diperbaiki. Terdekat ini adalah pemasangan VAR di Liga 1 2023 per 2024. VAR rencananya akan sudah dipakai di Liga 1 2023 per 2024 pada akhir Februari tahun 2024. PSSI dan PT Liga Indonesia Baru, LIB, mempunyai 15 alat VAR, 3 diantaranya dipasang di dalam stadion. Sisanya merupakan VAR Mobile. VAR Mobile bisa dipakai di sejumlah stadion di Indonesia. Untuk mempunyai VAR, PSSI bekerja sama dengan Eagle Eye. PSSI dan PT LIB juga mengeluarkan uang 100 miliar rupiah untuk mempunyai 15 alat VAR. Februari ini kan ada VAR yang diterapkan di Liga 1 2023 per 2024. Nah, VAR ini juga merupakan transformasi sepak bola di Indonesia, kata Amali. Selain VAR, PSSI juga mau memperbaiki kinerja wasit. Amali mengakui bahwa wasit-wasit di Indonesia masih harus diberikan pelajaran berharga sehingga dapat mampu memimpin pertandingan dengan baik. PSSI sebelumnya sudah bekerja sama dengan Federasi Sepak Bola Jepang, JFA, untuk perbaikan wasit di Indonesia. Bahkan, Wakil Komito Wasit Indonesia saat ini berasal dari Jepang yakni Yoshimi Ogawa. Saat ini, Ogawa sedang menyusun program-program yang tepat untuk mengupgrade kualitas wasit di Indonesia, ucap Amali.